Selamat datang di Skor This Week Kembali di Pekan Baru, di Minggu yang baru Pekan Baru? Priao? Pekan Baru, bahasa Indonesia Oh, di akhir Pekan, oke Merangkum berita yang terjadi selama sepekan ini Betul, selama sepekan Ada berita pertama Yaitu, Ronaldo dan Messi gagal bertemu Gagal last dance ya The last dance is break Jadinya apa? Break dance Ya, ya, apa, kemarin pertandingan Al Nasser lawan Inter Miami Inter Miami Ria Season Cup Cuma sayangnya, Ronaldo-nya nggak main Aduh, nggak main aja 6-0 Apa lagi main? 20 7 lah Masa cuma 1 doang Kehadiran Bang Dodo loh Dengan gol-gol penaltinya yang bisa sampe 5 dikasih kayaknya Far, far, far Iya, penalti semua, penaldo Tapi ini Messi main full time kayak? Nggak, dari band Jadi pada saat 6-0 Dia dimasukin Berapa? Dengan harapan dia bisa membalikkan 6-0 itu jadi 7-6 Ramon Tadda, Baratka dulu Anak Viva sih, anak Viva Cuma kan Ya Tapi ini kan mainnya di Arab Iya Bukan zonanya Viva Betul Eh, nggak masuk ya? Nggak masuk Kurang kuat lah, kurang kuat Viva kurang bisa menyentuh Arab ya? Iya, jurisdiksinya kurang kuat lah Iya Eh, 6-0 6-0 Ini membuktikan bahwa Liga Arab, eh, tim Liga Arab itu lebih baik daripada Tim-tim di gurun pasir Lebih Lebih bagus Lebih bagus Tapi MLS Ya lumayan lah Tapi kemana pemain intinya? Pada pemain gak sih? Main Siapa gitu? Sergio Busquets, Jordi Alba Orang sampe ribut Siapa nih? Alba sama Busquets? Iya, jadi si Anderson Talisca tuh Penyerangnya Alnasser Di tackle Iya Di tackle Terus abis itu ada yang Ribut lah Si ini Si Alba yang mancing keributan Pemain kecil bontot begitu Pengen ribut sama orang Gede-gede gitu Berani juga nih Ya Dibantu sama Sergio Busquets yang Dalam tanda kutip Pemain lemas ya Dia yang Dulu jago acting Gue inget Nah itu Dia ngintip gini kan Iya Emang suka memancing keributan aja dia? Salah Kamu salah tempat Bukan di Arab tempatnya Iya Ya kamu akhirnya di bantai Ya Ronaldo juga Dia tidak main kan? Gak main? Tidak main tapi menonton Menikmati Temen-temennya Apa ada pada pinter nih? Gak ada gue Gitu Ya kan? Ilmu yang gue keluarkan Kan tersebar ya Gitu Dia cedera apa sih? Kenapa gak main? Katanya betis Kahof Kahof tuh betis kan? Gak tau Sabun muka Main berisi Ini cedera betis? Iya katanya gitu Kenapa betisnya ini? Parises Tau gak? Kalau kita tidur Terus betis ngangkat sendiri Nah itu dia kayak gitu Berita selanjutnya ada Jose Mourinho Yang pengen balik lagi Ke Manchester United Aduh Gimana ya Saya sebagai fans Cukup terkejut juga Iya dong Di hati Masih dong Loyal Gitu loh Ya Mourinho mau balik ke MU Karena ngerasa Ada pekerjaan yang belum selesai Apa sih pekerjaan yang belum selesai itu apa? Dia kan waktu nanganin MU itu Juara banyak Treble loh dia Di musim pertamanya Walaupun treble Ciki semua Community Shield Piala Liga Sama satu lagi Well Yorapali Itu treble loh Dia di treble-treble kan saja sih Bagi fansnya itu Jadi dia merasa belum selesai Tapi kenapa harus MU? MU kan banyak pilihannya sebenarnya Kalau mau balik lagi ke CLBK Tapi Kenapa harus MU? Ya karena kan satu Dia gak punya kerjaan Iya Udah gak punya kerjaan Ya yang bisa diganggu cuma MU Oke Yang gak panggoyah Cuma MU Yang goyah Selama Ya goyang aja terus Selama 13 tahun tuh Tapi ini kan Dia punya Kemilik baru nih Sir Jim Ratcliffe Orang kaya Orang kaya di Inggris Iya Saking kaya aja Dia pengen beli Lapangan gue loh Oh iya Buat jadi fasilitas MU Rekrut Gareth Bale nanti Kamu diajar Gareth Bale Nah siapa tau nanti bisa Rekrut Gareth Bale lagi Betapa udah telat Udah telat Masa premia sudah selesai Loh MU itu dulu dirumorkan Mau rekrut Gareth Bale Tapi bukan pas pensil juga gitu Buat apa? Anjir Ini juga Mourinho Kayaknya diincir sama tim lain ya Kayak Liverpool yang Eh Liverpool ngincir Mourinho gak ya? Jadi ya salah satu lah Salah satu kandidat Barcelona juga Jangan Safi mundur Klopp mundur Jadi ya Mourinho bisa jadi Salah satu Alternatif Mourinho ke Barca loh Gis Dulu dia Pernah jadi asisten pelatih Ditawain Peng gak sih? Funga Barca-barca juga kan Iya Yaudah Tawain aja Oke Berita selanjutnya Nih Ini paling hot ya Saya tidak mengerti Bisa-bisa aja Dokter Gadungan Ditangkap Dokter Gadungan Sekian nasib aku pula Ya Allah Bisa-bisanya lolos begitu loh LZ1 Pernah menjadi dokter Di Baritoputra Bali United Persita Tangerang PS Tira Hingga Timnas Indonesia U19 Banyak banget bro Banyak banget Anjir Ini Rekam jejaknya juga sudah Kalo bikin CV tuh udah banyak Oh ya ini terpercaya nih Tapi kenapa baru sekarang gitu Ketahuan Gadungan Ya Gimana ya Namanya juga Kerja Aparat kita ya Ini kerja apa tuh? Enggak lah Kalo kata gue mah Itu dia Dia jadi dokter Di Maret 2020 ya Eh sebelum direkrut Itu di PT Sleman Berarti Sebelumnya pernah jadi dokter Dokter tim-tim lain kan Sebelum itu kan Itu kan di eranya Berarti era Ketua PSSI yang sebelumnya kan Iya Dan kita tahu ketua PSSI yang sebelumnya Itu dari Instansi apa? Apa tuh? Dari polisi Oke Jadi Kayaknya Akan saling tackle mereka Pada saat itu Udah lah biarin Misalkan ada laporan masuk nih Ini ada dokter Gadungan nih Di bola nih Gitu Ah Tapi ketuanya Iri Polisi yang lain iri Bisa jadi ketua PSSI Udah dilambat-lambatin aja Setelah sudah lenser Baru di Politik ya Cocok ke logi yang sangat luar biasa bukan? Logika orang biasa nih Dokter nih Kamu dokter ya? Iya sih dokter Ini sih sunatin anak saya gitu Loh kamu bukan tuang sunat setelah Anaknya udah Udah beranak gitu Tapi jadi nih Itu tahu gak dokter tim yang kayak gitu tuh Yang nanganin Pemain Kalau misalkan jatuh nih Tahu? Yang badannya ditarik begitu Kayak gitu tuh Terus kalau ada Misalkan pemain jatuh nih Bentuknya Kakinya sakit gitu Yang ditanya bukan Kakinya sakit apa? Ini berapa? Ini berapa? Benuk tuh Aduh Pokoknya ditanya ini berapa dulu nih Yang ditanya Lu sadar apa enggak? Bukan kakinya sakit apa enggak? Kayak gitu tuh Ini lisensinya Palsu berarti dia? Iya Apa Izin prakteknya Tapi bisa sampai tembus ke tim Nasus 19 Gue tuh udah gak bisa berpikir jernih Aduh Ya salah satunya ada Hernando Ari Pernah menjadi korban dokter gadungan ini Waktu TCU 19 Hernando cedera bahu Terus dibolehin latihan sama dokter gadungan ini Nah itu tadi yang gue bilang Aduh Tapi ditanya ini berapa? Ini berapa? Kayaknya Subasa dokternya Enggak se Itu deh Subasa kamu cedera Kamu tidak boleh bermain Tapi dokter Saya ingin membuktikan kepada dunia Ini berapa nih dokter? Saya ingin membuktikan ke dunia Yaudah Yaudah main aja Yaudah Anjir Anjir dokter Yang kalau misalkan masuk ke Jatuh Masuk ke lapangan Cuma bawa aku Ini air gelas Gitu Coba bang Ayo cabut lagi Gak ngangkat pakai tandu Kayak gitu dia Bawa mobil deh Mobil golop Mobil golop Udah Gitu aja Berita Pekan ini Yang Sangat panas dari dokter Saya tidak habis pikir Dokter itu Tidak ada Oh Kita akan menebak Ada laga Laga menarik Di akhir pekan ada Ada Liverpool Lawan Arsenal Ya Menurut saya Skornya Langsung saja ya Skornya 3-2 untuk Liverpool Yaudah Kalau gitu Gue berarti Arsenalnya Biar Klopp itu kan Mau cabut kan Biar makin sakit aja Liverpool Liverpool Fans Liverpool itu Karena kan gue WM1 Arsenal 2-1 aja Kekalan-kekalan tipis Kayak gitu Yang Bikin Sakitnya tuh Sakit banget Silahkan berandai-andai saja ya Karena Darwin Nunes akan mencetak Rekor lagi Dengan Menendakan Menendakan Di dalam pertandingan Sekian Sekian Kita ada Skor This week Don't forget to come back For more score Sampai jumpa